Pemirsa Lapa Suka Miskin mengusulkan asimilasi dan pembebasan bersyarat terhadap terpidana sejumlah kasus korupsi Muhammad Nazarudin. Usulat asimilasi untuk Nazarudin diajukan pada 23 Desember 2017. Tim pengamat pemasyarakatan TPP Lapa Suka Miskin merekomendasikan bahwa Pak Nazarudin sudah bisa diusulkan untuk ikut asimilasi. Asimilasi merupakan program pembinaan yang membaurkan warga binaan dan masyarakat. Program asimilasi ini dilakukan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Usulan dari Lapa Suka Miskin tersebut kini sedang dalam tahap verifikasi berkas di Dirjen Pemasyarakatan. Verifikasi untuk mengecek apakah Nazarudin sudah memenuhi persyaratan. Proses asimilasi disebut KPK sebagai kewenangan Kementerian Hukum dan HAM khususnya Dirjen PAS. Namun koordinasi dengan KPK memang diwajibkan untuk memenuhi syarat pengajuan asimilasi sesuai peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012. Dan hingga kini KPK menyatakan masih belum menerima permintaan rekomendasi dari Direkturat Jenderal Pemasyarakatan terkait usulan asimilasi untuk Muhammad Nazarudin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.